Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengaku saat ini lebih siap menjabat Gubernur dibanding sebelumnya. Namun untuk maju di Pilkada 2024, Ahok menyerahkan sepenuhnya pada PDI Perjuangan. Soal siapa calon Gubernur Jakarta dari PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan partainya tak bisa mengusung sendiri. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina. Saya sih terima kasih aja udah ngarap saya bisa jadi Gubernur lagi gitu ya. Namun kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Meski demikian PDIP mengutamakan kadernya untuk dicalonkan. Saat ini, PDIP juga menaruh ketertarikan pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah tentu di PDI Perjuangan itu pasti pertama itu memprioritaskan kader. Nah kemudian ya yang tadi kader, nah kemudian ya disesuaikan dengan kondisi realita politik ya di masing-masing wilayah begitu. Bahwa PDI Perjuangan, perolehan kursinya ada 15 kursi. Artinya tidak cukup untuk mencalonkan sendiri partai. Perlu 7 kursi lagi. 22 kursi lah minimum syarat untuk mencalonkan kepala daerah di Jakarta. Nah tentu ini kan harus, PDI Perjuangan harus membangun komunikasi-komunikasi ke partai politik lainnya agar bisa mengusung. Jangan lupa subscribe ya!